Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Kami Reki Yodi Family Pada kesempatan ini Saya akan lanjutkan Tutorial mengenai Solidworks Setelah sekian lama Tidak Membuat tutorial Karena Ada beberapa hal yang harus diperkirjakan Nah jadi untuk saat ini Kita langsung masuk ke tahap 26 Jadi 36 ini Saya akan coba bahas mengenai Fijar RIP Draft dan Shed Oke Kita langsung aja ke tutorial Setelah ini Saya sudah buka Solidworks nya Teman-teman langsung aja buka Kemudian kita Untuk Membuat tutorial RIP Saya akan Buat Sebuah siku Ya Saya Tentu lagi Kemudian Part Oke Nah setelah ini Teman-teman pilih Sebagian sketch Nanti akan ada pilihan Untuk memilih Plan Saya akan coba pilih Plan bagian Depan Kemudian Untuk membuat sebuah siku Saya akan coba buat Dengan line Untuk dimensi Teman-teman bisa Bebas ya Karena ini Hanya Basic Atau pengenalan Saya akan coba Seperti ini Yang jelas RIP itu kan Dia penyangga gitu ya Seperti penyangga Nah Kalau saya kan siku ini Nanti akan dipasang RIP Disini Penyangga nya Kemudian Kalau sudah Buat sketch Kita extrude langsung Seperti ini ya Nah ini nanti Akan dia buat RIP nya disini Untuk membuat Sebuah RIP Teman-teman Harus ada Beberapa Tahapan Yang harus Perhatikan ya Yang pertama itu Bagaimana kita Membuat sebuah sketch Di tangan-tangai Karena RIP itu kan Ada di tangan-tangai Jadi acuannya Harus ada Sketch dulu Kita Coba buat Kan Ada di bagian Features ya Nanti Nah ini Di bagian Geometry nya Ada plan Pilih aja plan Kemudian Klik bagian plan Disini Nanti ada pilihan Ya Pilihan ini Mid plan Kemudian Klik satu lagi Referensi plan Disini Nanti dia akan langsung Di tengah-tengah Kemudian Checklist Dan Kita langsung Buat sketch Disini Tempang Tampilannya Kita pilih bagian Depan Dan kita Buat Dengan garis Dari ujung Atas Ujung bawah Oke Skip Kemudian Kita pilih Bagian Close Finish sketch Kita langsung Masuk ke bagian Drib Ini ada di bagian Tool Features Di bagian Ini Drib Klik bagian Drib Disini Teman-teman Pilih bagian Yang pertama Ini Kemudian Ketebalan Bisa diubah Disini Bisa Mungkin 5 Top 25 Ya Kalau Sudah Kalau Untuk Ini Dia Untuk Thickness Arah Jadi Rib Ini Kalau Kita pilih Bagian Lain First Side Dia Akan Kekiri Hanya Satu Arah Kalau Ini Dia Tengah Tengah Terhadap Acuan Garis Yang Kita Buat Kemudian Kalau Yang Ini Kanan Ke Arah Kanan Tapi Bagian Tengah Tengah Oke Nah Jadi Seperti Ini Untuk Rib Baik Mungkin Itu Yang Bisa Disampaikan Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Like Dan Share Video Ini Jika Teman-teman Merasakan Sangat Bermanfaat Sekali Dalam Membantu Proses Pembelajaran Belajar Design Dan Juga Jangan Lupa Aktifkan Notif Loncengnya Karena Kedepannya Kita akan Buat lagi Tutorial Banyak Lagi Dan Semoga Bermanfaat Untuk Teman-teman Yang sedang Belajar Terima kasih Dan Bersama Bersama An Tan Betty Ay Jangan ulu ! Son Yang Terima kasih telah menonton!